Nah baiklah kali ini kita akan membuat tampilan data periodik siswa seperti ini dan menggunakan Google data studio jadi rekapannya siswa ini kita jadi lebih mudah mengetahui jenis klaim tertentu berapa jumlahnya tinggal klik biar sudah muncul termasuk agama tertentu itu kita bisa mengetahui jumlahnya langsung seperti itu tinggal klik-klik itu datanya langsung muncul secara otomatis nah bagaimana caranya untuk membuat data periodik siswa seperti ini tampilan PKB telah si data seperti ini langsung saja kita ke TKP ya juga Google data studio sebelumnya Nah saya sudah menyiapkan data siswa contohnya ada di sini kita udah siapkan data siswanya di Google save ada cukup banyak seperti ini sampai 300-an lebih 384 ya kemudian yang perlu kita lakukan sekarang adalah buka Google data studionya setiap ketik di browser datastudio.google.com gitu ya oke nah seperti ini ya masih kosong karena belum pernah membuat Oke ini masih kosong kita klik yang blank report ini karena belum sama sekali baru masuk ke Google data studio dia akan diminta untuk memberikan informasi tentang data kita data dasar kita database kita dari mana kita pilih kita bisa kosongi kita continue kemudian ini bisa kita yes to all no juga boleh sebetulnya Oke lanjut udah dipilih kemudian kita kembali lagi kita beli blank reportnya seperti ini ya nah ini karena kita mau bekerja dengan Google sheet maka kita pilih yang Google sheet yang kita sudah siapkan datanya berupa Google sheet di drive maka kita pilih Google sheet datanya nah nah baru pertama kali dia minta untuk autorisasi ya butuh perizinan kita klik dulu autorisasinya izinkan dulu oke udah diizinkan kemudian nih ada berpilihan ini sudah ada datanya ada yang found by me ada yang share with me dan seterusnya itu ya eh itu data siswa juga sudah muncul dan kita bisa diklik ya data siswa seperti yang kita mau pakai ada muncul opsi untuk use first row as leader dan seterusnya ini bisa dicentang membiarkan biarkan dan kita klik at Hai Oke head to report kemudian kit ini sudah tampil disini dan muncul ini ada muncul tabelnya ya cuman untuk ininya ya kita lihat tabelnya ini layoutnya kalau kita lihat ini cukup besar ini karena ini tampilan untuk layar apa namanya ini untuk layar PC atau laptop maka sementara kita kotak-atik dulu nanti sebelum kita bayarnya di tabel ini kita mau tambahkan hanya nama karena di tabel itu kita mau tambahkan ada nama jenis kelamin ya kita lakukan seperti ini ya oke kita tambahkan tabelnya ada jenis kelamin agama kita tambahkan satu lagi kelas kita tinggal klik drag ya drag drop ya drag and drop ya kita tambahkan disini oke udah muncul kemudian alamat kita enggak butuh yang rekodnya ya ini kita enggak membutuhkan ininya maka ini bisa kita hapus rekod konnya jadi oke udah nah ini tampilannya yang tadi saya sampaikan ini bisa kita atur-atur lebar dan tingginya nah ini karena ini tampilannya ini untuk PC atau laptop makanya layoutnya ini lebar gitu padahal kita pengennya kita dia juga dilihat enak di HP gitu kan kalau dilihat enak di HP berarti ini tinggi dan lebarnya perlu kita sesuaikan gitu ya untuk berapa HP sih yang wajan dan lebarnya gitu kalau lupa ukurannya berapa untuk panjang dan lebar di HP misalnya ini bisa kita browsing ya browsing dulu atau kalau enggak sekitar 600-900 lah yang umum itu ya 900 itu tingginya 600 itu lebarnya begitu ya ini ini kebalik ya 600-900 oke sebentar oh mungkin ini lebih enak kalau kita browsing dulu aja ya sebentar kita atur dulu ini kalau 900-600 kan seperti ini ya jadi harus kita kecilkan dulu tabelnya coba kita browsing ya kita browsing ukuran yang pas berapa ukuran layar HP ya nah ukuran layar HP disitu yang populer ini ada oke oke kelihatan ini ada 640 kali 960 ya oke oke dapat 640 960 kita kembali lagi ke data studio kita layoutnya kita ganti ukurannya diganti ya diganti diganti menjadi lebarnya itu tadi berapa 640 tingginya 960 ya 960 oke udah dan oke kita juga bisa tambahkan disini bisa kita tambahkan dan apa ya kotak biar cantik seperti yang tadi ini sesuai selera sebenernya ya dan contoh saja kemudian kita bisa tambahkan logo atau gambar misalkan seperti ini diambil dari komputer juga bisa ya oke kita tambahkan logo kita cari oke kita atur dulu ukurannya ya dan kemudian kita bisa tambahkan textnya nah ini bisa kita ubah juga ukuran fontnya bisa kita perbesar bisa kita bold termasuk sebetulnya jenis fontnya ini juga bisa kita pilih kita atur dulu ya oke murata tengah kanan kiri juga bisa ya diatur nah kemudian layout selanjutnya kita bisa atur-atur juga disitu ya kalau mengatur layout disitu contoh ya seperti ini kalau mengatur layout di ini apa namanya ini layout tampilannya ini bisa kita milih warna-warna yang ditawarkan secara default dari Google Data Studio itu mau dipilih yang mana seperti itu jadi kalau misalkan saya milih yang biru ini ya yang biru-biru nah yang biru dia akan menyesuaikan warnanya gitu nah ini udah warna biru kita lanjut ntar kita tambahkan dulu kita klik dulu oke hmm kita custom oke oke bentar kita custom dulu atau layoutnya oh oke ini untuk layout backgroundnya ya bisa diatur dia kita juga bisa minta dibuat gradasi ataupun solid ya warnanya ya bisa diatur sesuai dengan keinginan nah gitu ya oke oke oop sebentar malah ke tabel ya kita salah ke klik ya tadi ya kita ulangi untuk yang di backgroundnya kita layoutnya kita atur sebentar kita atur custom untuk backgroundnya kita mau gradasi gradien berarti ini diatur saya mau dari warna biru ya sampai ke biru yang ini ya oke dan selesai kemudian ini header di tabelnya kita ubah juga stylenya warnanya biar agak kontras gitu oke ini kita ganti ya warnanya apa ya misalkan hijau hijau nggak enak kurang nyaman kayaknya kita ganti warna yang light oke 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 kemudian ini aja ganti warna biru biru tua biru tua ya biru tua nah kemudian ini untuk barisnya ini juga bisa kita ganti tiap baris biar berbeda oke kita ganti oke ya udah udah terganti jadi kemudian kemudian ini bisa sekarang kita sudah sedikit mengatur tampilannya udah kita atur sekarang kita mau menambahkan filternya filternya bisa kita tambahkan eh ops bentar kita klik lagi kita ulangi jadi filter yang nama kelas gitu ya agama kita menggunakan yang filter drop down kita bisa klik nah disini oh nggak kelihatan ya nah masih transparan kita bisa atur juga stylenya kita ganti warnanya eh eh kita tarik kebawah ya boxnya kita ganti oke coba klik nah oh belum ke yang ini ya background dan bordernya ya kita klik klik kita pilih yang kuning aja ya sip udah dan kemudian ini biar cepat kita tidak perlu eh buat satu-satu sesuai dengan kebutuhan kita butuh ada untuk nama kelas agama dan jenis kelamin berarti kita butuh empat filter oke empat ya ada empat filter nah kemudian ini bisa langsung kita timpa disini untuk kita ganti dari yang nama kita ini kan misalkan kita ganti kelas kemudian yang ini kita ganti dengan jenis kelamin yang terakhir ini adalah agama ya agama oke kita timpa iya udah selesai kemudian satu lagi yang belum kita lakukan adalah untuk jumlah totalnya jumlah totalnya jumlah totalnya kita tambahkan di menu add the charge nah ini pilih yang ini ya totalnya nah ini nah ini tulisannya juga kelihatan kita atur juga style-nya ya nah atur style-nya warnanya kita coba ubah ganti warnanya diganti dengan backgroundnya ganti yang kelihatan kuning juga nah sudah selesai nah sudah selesai kita coba hmm nah oke kita ganti warnanya dulu biar kelihatan oke kita bisa view oke ini bisa kita terpanjang dulu sesuai dengan ukurannya biar penuh ya oke kita bisa view dulu kita coba dulu kita coba view udah berfungsi atau belum kita klik misalkan kita filter dengan agama kita klik oke agama islam ada 367 orang ada yang agama yang lain ya jenis kelaminnya kalau jenis kelamin nah cowok laki-laki ada 210 ya udah berfungsi ya jadi ini udah berfungsi nah sekarang kita bisa share ya ini ke orang lain kita bisa klik disini ini get report link nah disini eh kita bisa change settingnya dulu change sharing settingnya secara default dia itu eh aksesnya itu hanya orang tertentu yang bisa akses nah ini bisa kita ganti dengan anyone on the internet can find and view jadi bisa dilihat oleh semua orang ya kalau defaultnya yang ini ya yang bawah ya nah ini kita pilih yang paling atas boleh tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita pilih ini berarti bisa kita copy linknya ya kita copy kita shift shift nah coba kita copy kita copy ya kita bisa coba dulu kita menggunakan ini adalah incognito yang sama sudah jalan belum nah ini tampaknya sudah berhasil berjalan ya kita berhasil ya oke berhasil shift nah bisa dibagikan ke orang lain untuk tabel data periodik atau rekapitulasi data ini jadi setiap orang bisa menggunakannya bisa memanfaatkannya tadi ada masih ada judulnya entitle report ini bisa kita ganti biar tidak entitle report kita ganti biar sesuai judul nah kita coba kita ganti dulu oke kita view lagi oke kita view ini apakah sudah berubah atau belum kita refresh dulu nah sudah kelihatannya data periodik siswa gitu ya oke sudah berhasil semoga bisa bermanfaat dan membantu untuk menampilkan data periodik siswa di sobat sekalian terima kasih salam ionisia terima kasih